Browl adalah sebuah karakter asli dalam perencah serial Transformers yang menyandang status sebagai pasukan dari pihak Decepticons yang dipimpin oleh leader mereka yaitu Megatron. Dalam serial kartun original yang disebut sebagai Transformer G1, Browl pertama kali tampil sebagai salah satu dari subgroup Decepticons yang secara khusus disebut sebagai Combaticons. Untuk mode alternatif dari kesemua Combaticons sendiri, yaitu terdiri dari berbagai kendaraan militer yang juga memiliki kemampuan khusus penggabung atau biasa disebut Combiner yang membuat mereka bisa menjadi sosok robot yang jauh lebih besar yang disebut sebagai Bruticus. Ketika dalam bentuk kombinasi, Browl biasanya akan membentuk salah satu bagian kaki untuk bentuk tubuh besar dari Bruticus. Dalam versi film, Browl sendiri digambarkan sebagai sosok karakter yang emosional yang melampiaskan amarannya tersebut ke dalam sebuah pertempuran. Selain itu, sama halnya seperti Autobot Ironhide, Browl juga merupakan spesialis ahli senjata yang tentu saja memiliki berbagai jenis persenjataan pada tubuhnya. Dalam segi penampilan mode alternatif, Browl tampil menyamar sebagai sebuah jenis kendaraan perang lapis baja militer, yaitu sebuah tank berjenis M1A Brams Tank. Oh iya, setelah karakternya diangkat ke dalam serial movie, Michael Bay mengganti nama Browl menjadi Devastator. Ya, meskipun Michael Bay menganggap nama tersebut cocok dengan karakter Browl yang sangat suka menghancurkan apapun, tetap saja sebagian para fans memiliki perdebatan akan hal itu karena yang fans tahu bahwa Devastator merupakan sebuah nama dari penggabung Decepticon lainnya yang dimiliki oleh Constructicons. Nah, sebelum penampilannya di film live action Transformer Movie 2000 terjadi, Browl bertugas sebagai salah satu anggota dari pasukan pelindung pertahanan Cybertron yang dipimpin oleh Megatron. Namun, setelah Megatron termanipulasi oleh The Fallen untuk menguasai Cybertron sekaligus Old Spark, Megatron yang kemudian mengubah divisi militer mereka menjadi pasukan bernama Decepticons untuk melawan para Autobot, hal tersebut membuat bawahan Megatron lainnya termasuk itu Browl kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka tersebut. Dan selama pertempuran melawan Autobot berlangsung di Cybertron, Megatron yang menghilang setelah mengejar keberadaan Old Spark yang diluncurkan keluar dari dunia mereka oleh para Autobot, hal tersebutlah yang kemudian mengawali kisah dari Transformer Movie 2007 terjadi. Dan ketika Old Spark bersama Megatron telah ditemukan, disitulah Browl dan Decepticon lainnya mulai bergerak menuju titik lokasi koordinat yang dikirimkan oleh Starscream. Oh iya, satu hal yang menarik dalam adegan ketika Browl mulai berjalan keluar dari tempat militer manusia, yaitu tidak adanya satupun orang ataupun prajurit yang tahu kalau salah satu tank mereka telah keluar melewati pagar pembatas dari area pangkalan tersebut. Singkatnya setelah Browl bergabung dengan Brickett dan Bound Couser untuk merebut Old Spark, Browl yang merasa bahwa sebuah tank akan sangat mencurigakan bila berjalan di jalan raya, kemudian memutuskan untuk mengambil jalur tintas. Dan oleh karena itulah, disin adegan ketika Bound Couser menghadapi Optimus dan kemudian terbunuh oleh Optimus, disitu kita tidak bisa melihat Browl berpartisipasi dalam menghentikan iringan dari Autobot yang ingin menuju kota membawa Old Spark. Tetapi setelah Autobot sampai di kota, barulah disitu kita bisa melihat bahwa Browl mulai menyerang Autobot sekaligus manusia. Kehadiran dan kekuatan tempur dari Browl sendiri cukup merepotkan bagi musuh-musuhnya. Bahkan meskipun sudah terkena damage yang cukup banyak dan kehilangan satu lengan, Browl tetap masih bertahan dan mampu untuk berdiri. Tetapi meskipun demikian, pada akhirnya ia tumbang oleh tembakan Bubble Bee yang berhasil menembus titik celah pada armornya. Setelah cerita berakhir, sama seperti Decepticon lainnya, mayat Browl juga berakhir dibuang ke laut terdalam oleh pihak manusia dengan harapan bahwa tekanan yang dihasilkan dari kedalaman laut tersebut bisa menghancurkan tubuh logam mereka. Nah, itulah penjelasan dan kisah asal-usul penampilan dari karakter Browl yang bisa Mimin bahas untuk kali ini. Jangan lupa bantu like komen video ini dan akhir kata Mimin pamit undur diri. See you next video!